Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Eko Aditya Bila teman teman pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan pengolesan fungisida pada batang alpukat Nah untuk fungisida yang saya gunakan adalah fungisida nordoc Seperti ini teman teman Nordoc 56WP Untuk kandungannya sendiri disini ada Tembaga oksida sebesar Tembaga oksida sebesar 56% teman teman ya Jadi ini berjenis bakterisida teman teman Terus untuk disini ada tertera Bahan Iritasi teman teman ya Jadi kemungkinan terkena kulit Dia akan terjadi iritasi teman teman Nah untuk keterangan Di belakangnya Nah disini Tertulis juga kalau ini bakterisida Alami teman teman ya Itulah kenapa saya Menggunakan nordoc Nah tujuan saya menggunakan nordoc ini adalah untuk pencegahan Pencegahan ketika musim hujan seperti ini teman teman ya Jadi ini nanti akan dioleskan ke batang alpukat Nah untuk bahan bahan yang sudah saya siapkan itu seperti kuas teman teman Untuk pengolesannya Nodoc terus ada air sedikit air sini teman teman Karena kita akan membuat Cairan yang cukup kental teman teman ya Nah disini adalah Perkatnya Jadi ini untuk merekatkan Biar lebih tahan lama Fungisidanya teman teman ya Jadi seperti itu Belak untuk Fungisidanya sendiri Kita akan langsung Buatkan seperti ini Kalau untuk dosisnya sendiri teman teman Dosisnya Saya tidak membatasi Tetapi harus wajar wajar teman teman ya Karena target saya adalah Cairan disini itu kental teman teman ya Ini kita buang sedikit Nah ini berapa banyak Nah seperti ini Baiklah nordocnya langsung kita tuang saja Seperti ini Jadi kita lihat teman teman ya Kalau saya biasanya Menggunakan Dua sedok itu sudah cukup Kita aduk dulu Nah kita bisa lihat teman teman ya Kekentalan dari Apa nama Dari Cairan ini sendiri Kalau masih belum kental Kita tuang lagi teman teman Kalau ditanya Apakah Misalnya berbahaya Jika Dosisnya disini terlalu banyak Saya sudah pernah mencobanya teman teman Itu tidak berbahaya Karena yang kita oleskan ini adalah Batang dari alpukat itu sendiri Ditambah lagi Ditambah lagi nordoc ini Berbahan alami teman teman ya Itulah kenapa saya bilang Tidak berbahaya Oke kita tambahkan sedikit lagi teman teman Sedikit lagi Oke cukup Jadi ini sudah cukup teman teman ya Nah perlu yang teman teman ketahui Ketika teman teman menggunakan Nordocs untuk pengolesan pada batang alpukat Ataupun teman teman menggunakan nordocs untuk penyemprotan ke daun Itu dosisnya sangat berbeda teman teman ya Jadi untuk penyemprotan ke daun dosisnya tidak usah terlalu banyak Nah teman teman bisa menggunakan satu sendok makan untuk pertengki Paling banyak itu dua teman teman ya Nah untuk yang ini itu berbeda Sekarang kita campurkan sama perkatnya Ini saya langsung saja teman teman Saya bisa biasanya menggunakan dua tutup perkat teman teman ya Kita akan cek dulu Perkat ini penting teman teman ya Ketika teman teman menggunakan untuk apa namanya Untuk pengolesan pada batang Jadi ketika teman teman melakukan pengolesan Jadi untuk apa namanya cairannya sih Ini sendiri harus selalu diaduk teman teman Karena nanti nordocnya itu akan mengendap di dasar wadah ini Jadi teman teman sambil dioles sambil diaduk Biar tiap pengolesan pada pohon itu menata teman teman Yalah sudah cukup sepertinya Kita akan langsung melakukan pengolesan pada batang alpuka teman teman ya Saya akan memberitahukan bagaimana caranya Baiklah teman teman Saya akan melakukan pengolesan pada pohon alpuka ini teman teman ya Saya akan kasih contohnya Jadi untuk pengolesannya sendiri Nah seperti ini teman teman ya Seberapa tinggi kita mengolesnya Bebas teman teman ya Nah seperti ini Jadi kita oleskan secara menyeluruh teman teman Sekililing dari pohon alpuka ini Jadi fungisida seperti ini itu hanya untuk pencegahan teman teman Bukan untuk mengobati Kita akan lakukan pengolesan yang sebelah sana Sekolah sini teman teman ya Jadi ingat teman teman bahan nordok ini bahan alami Nah misalkan teman teman mau menyemprotkan ke daun Nah biasanya saya bukan menggunakan nordok teman teman ya Saya menggunakan fungisida seperti amistartop Nanti akan saya tunjukkan ketika saya melakukan penyemprotan ke daun teman Seperti ini aja juga sudah cukup teman teman ya Misalkan kalau teman teman mau lebih tinggi Gak masalah Bela mungkin cukup itu teman teman Terkait Pemberian fungisida secara oles pada batang alpukat Seperti ini teman temannya Bela jangan lupa like and subscribe video ini Bagikan kepada teman teman kalian Dan terima kasih